yang menurut korban berdasarkan keadilannya. Kejaksaan Negeri Kota Malang memberlakukan restoratif justis terhadap pembantu rumah tangga. Pelaku kedapatan mencuri sejulah harta benda milik majikannya. Restoratif justis diberikan kepada Indah Pinti Sukaji yang mencuri harta benda milik majikannya. Indah bekerja selama tiga bulan di rumah di kawasan Perum Ijenirwana. Pelaku membawa kabur beberapa potong baju, mukena, jilbab, dan beberapa makanan dan minuman ringan. Pelaku beralasan untuk diberikan kepada keluarganya di kampung. Dalam penanganan kasus, pelaku dikenakan pasal pencurian dengan kerugian hingga hampir 4 juta rupiah. Kasus ini kemudian diselesaikan secara kekeluargaan melalui restoratif justis. Yang kita restoratif justis adalah berkara tindak bidana pencurian dengan tersangka atas nama Indah. Dia disangka melakukan tindak bidana pencurian. Jadi yang dicuri adalah beberapa pakaian dan beberapa minuman. Kaleng. Untuk prosesnya, tadi penyerahan SKPP. Sukar terbaru penunjian penuntukan karena memang memenuhi beberapa syarat yang ada dalam kerja 15 tahun 2020 diantaranya. Dia baru pertama kali melakukan tindak bidana. Kemudian korban dengan ikhlas telah memaafkan perbuatan tersangka. Kemudian untuk barang buktinya nilainya kurang dari 2,5. Kemudian untuk ancaman hukumannya itu di bawah 5 tahun. Atau 5 tahun ke bawah. Alasannya menempuh restoratif justis Pak? Ya itu tadi karena memenuhi beberapa persaratan yang ada dalam kerja nomor 15 tahun 2020. Bagus yang disebutkan tadi, satu dia baru pertama kali melakukan tindak bidana. Kemudian korban telah memaafkan perbuatan dari pakaian tersangka. Yang ketiga ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun atau 5 tahun ke bawah. Pak alasannya apa Pak? Alasannya mencuri? Alasannya mencuri karena dia mencurinya itu sehari sebelum lebaran, pakaian-pakaian itu dan minuman-minuman itu akan dibagikan kepada saudara-saudaranya di kampung. Dia ini merupakan salah satu tulang bunga keluarga. Satu-satunya tulang bunga keluarga di keluarganya yang bekerja sebagai bantu rumah tangga sejak 3 tahun yang lalu. Dia mengidupi 6 orang saudaranya yang lain plus ibunya. Saat ini ke pelaku? Pelaku karena sudah ditahan, jadi langsung kita bebaskan. Dikembalikan ke orang tuanya Pak ya? Nggak, kembali ke rumahnya. Kembali ke rumahnya. Tadi juga adil kepala desa beserta saudara kandungnya, kakak perempuannya yang menemani dia dan sudah pulang kembali ke rumah. Siap, matanun. Terima kasih. Kasus ditutup dengan adanya kesepakatan ramai oleh kedua belah pihak, sedangkan pelaku dipulangkan ke pihak keluarga. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Dari Kota Malang,